Halo guys balik lagi sama aku jadi di video kali ini aku mengajak kalian buat lihat proses pemasangan scoopy warna merah ini dipasang full body warna abu-abu lembayung ungu mungkin karena di video ini lagi satu motor yang masuk di toko kita jadi yang masang itu ada tiga orang kayaknya cuman ini yang ke video cuman beberapa aja ini yang satu lagi masang bagian depan terus yang satu lagi lagi masang bagian bodinya nah ini juga ada yang menarik bantu tarikin bukan bantu tarikin ya 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 lebih ke megangin tapi biar nggak kusut gitulah soalnya perjumakan kalau misalkan dipegangin terus di headdryer eh kusut lagi nanti kan susah masanginnya gitu kita pelan-pelan yang pasti tapi kita pasang dari bagian depannya nah ini posisi udah dipasang tinggal dirapihin pinggirannya aja nih kita panasin habis itu kita tempel-tempel pakai rakel warnanya tuh cantik jadi disini ada tiga warna kalau nggak salah abu-abu lembayung ungu lembayung pink sama lembayung biru nah ini orangnya minta yang lembayung ungu nah ini lagi masang bagian depan terus kesekit ternyata disini bagian depannya jadi samping depan berarti nah ini begini depannya itu sini yang sebelah kiri baru dipasang karena baru dibersihin mungkin ya sama baru selesai yang sebelah kanan ini sebelum dipasang kita mal dulu sesuai kebutuhan dipotong sesuai polanya gitu nah tuh jadi ini tuh ada plastiknya nanti sebelum dipasang plastiknya dibuka dulu baru dipasang biar nggak terlalu kaku jadi gampang deh kalau mau masangnya gitu ini jangan lupa dibantu buat dipegangin biar lebih gampang masangnya langsung saja jadi deh belum dipasang jangan lupa dipanasin biar bahannya lemes dan mudah diatur gitu ya guys ya setelah itu kita pasang pelan-pelan nah harus urutan ya biar rapih biar enggak ada yang menggelembung gitu nah ini keadaan kalau dari dekat tuh kan menggirut kalau dipanasin jadi enggak menggirut lagi guys lanjut ini kita panasin lagi habis itu kita kita tempelin lagi akal-akal ini di bagian emblemnya tuh emblemnya dilapasin aja gitu nanti kan sama kita dipotong bicara pemasangan kalau pas lagi di emblemnya tuh kayak gitu diperhatiin ya guys siapa tahu kalian mau masang sendiri bisa lihat dari video ini caranya bagaimana ya begitu caranya itu yang di video nah kalau medianya lurus tuh tinggal di set nah menjadi deh cakep Masya Allah bagus banget ini nah ini bodinya udah tinggal pinggirannya aja ini di rapihin nah ini bentuknya kalau belum dipotong masih dalam tempelan dan belum dirapin tuh kayak gini Nah itu pinggir pinggirannya ditekan-tekan biar mengikuti pola biar nanti kalau misalkan dipotong itu gampang nah ini bagian depannya baru kita pasang Enggak ding lagi masang-samping tuh masang depan jadikan beda orang gitu loh warna lembayung ini akan muncul kalau kalian itu ngeliat membelakangi cahaya kalau misalkan nggak membelakangi cahaya warnanya itu kayak kurang rata gitu tapi kalau membelakangi ini sayap dijamin warnanya itu bagus banget nah disini proses pemotongan sekotlet di emblem scoopingnya tenang aja ini enggak lecet bodinya karena kita motong itu ngambang karena kita cuma motong sekotletnya enggak bodinya jadi kita enggak nyentuh ke bodi jadi bodinya Insya Allah nggak bakal lecet nah ini proses pemasangan pemanasan pemanasan bawah tatakan kaki ini udah dipasang semua tinggal dirapihin aja pinggirannya biar rapi semua nah ini proses bagian belakangnya kadang aku jarang video karena aku udah terlalu banyak di depan tapi ternyata di video ini itu aku sedikit cuman 6 menit aja jadi bagian ini aku video guys nah sebentar lagi selesai semoga kalian suka sama video aku semoga video aku bermanfaat dan bisa jadi inspirasi kalian kalau kalian mau nyekotlet full body motor ini dia hasilnya selamat menikmati selamat menikmati